Namun tafsir itu kandas seketika Banyak orang mulai kecewa dengan presiden pertama Di dalam bagian lain ramalan juga disebutkan Bahwa adanya ciri Ratu Adil itu adalah Satrio Piningit Atau kesatria yang tersembunyi Yang dapat ditafsirkan sebagai tokoh baru Bagaikan Tunjung Putih Semuning Pundak Kasungsang Atau Pundak Sinumpet Dari sebutannya Ratu Adil dapat ditafsirkan Sebagai seorang yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya Ratu Adil juga pasti mampu menjadi pelindung atau pengayam Dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan Tanpa keberpihakan kecuali hanya berpihak kepada kebenaran hakiki Yang bersifat universal Dengan ciri ini maka sulitlah kiranya Jika Ratu Adil ini berasal dari salah satu kelompok kepentingan Yang dibesarkan oleh kelompok kepentingan itu Hal ini wajar Karena Seorang yang dibesarkan oleh suatu partai Tidaklah berlebihan Jika sudah berkuasa Juga akan memberikan balas budi Kepada partai Yang membesarkannya Apalagi Jika partai itu juga dibesarkan oleh sekelompok pengusaha Atau sekelompok kepentingan Maka Pasti akan terjadi Proses balas budi secara berantai Yang merupakan pintu terjadinya Kolusi, manipulasi, korupsi, dan nepotisme Di dalam ramalan Joyoboyo Ratu Adil juga disebut sebagai Ratu Amisan Sementara Orang menafsirkan Ratu Amisan adalah Sosok Pemimpin pertama Sehingga Ada yang menafsirkan Bahwa Ratu Amisan itu adalah Presiden pertama Namun Tafsir itu kandas Seketika Banyak orang mulai kecewa dengan Presiden pertama Kata Amisan Sebenarnya lebih tepat Ditafsirkan sebagai Pemimpin yang benar-benar Baru tampil Sehingga Belum terkontaminasi Dengan sistem Percaturan Bisnis politik Yang syarat Dengan berbagai siasat kotor Demi kepentingan Kelompok dan kekuasaan Di dalam bagian lain Ramalan juga disebutkan Bahwa adanya ciri Ratu Adil itu adalah Satrio Piningit Atau Kesatria yang tersembunyi Yang dapat Ditafsirkan sebagai Tokoh baru Bagikan Tunjung putih Semuning Pundak Kasungsang Atau Pundak Sinumpet Atau Dalam bahasa Indonesia Tokoh yang masih bersih Yang keindahannya Perangainya Bagikan Bunga teratai putih Yang wanginya Seperti bunga pandan Yang masih tersembunyi Nah kata Amisan Dapat pula Diartikan Sekali Atau Sepisan Memimpin Oleh karena itu Kata Amisan Mengandung Makna Bahwa Sang Ratu Adil itu Bukan sosok Yang tamah Atau haus Akan kekuasaan Ciri ini Mengisyaratkan Bahwa Seorang Ratu Adil itu Tidak Tidak akan Berjuang Menghalalkan Berbagai cara Hanya untuk Sekedar Mempertahankan Atau Melanggengkan Kekuasaannya Selamat menikmati